assalamualaikum saat ini saya sedang berada di kebun jeruk ini adalah penampakan tanaman jeruk yang baru saja mengalami musim penghujan ini kemarin waktu musim kemarau daunnya banyak yang berguburan tapi Alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh mulai bersemi sudah mulai menghijau kemarin daunnya 70% rontok rontok dan banyak yang kering banyak ranting-ranting yang kering pada saat hujan pertama kemarin sudah saya pupuk dan Alhamdulillah sekarang sudah ada perbedaannya sekarang sudah mulai menghijau masih kecil-kecil daunnya sudah menghijau tapi sayang daunnya kecil tidak lebar ini mungkin ya faktor musim kemarau kemarin faktor musim kemarau yang berpanjang beberapa hari yang lalu sudah saya pupuk tapi saya tidak menyertakan pupuk pupuk andalan saya pupuk yang paling aku suka yang bisa membuat daun-daunnya bisa lebar dan menghijau hijau nya itu awet alhamdulillah sudah menghijau hijau ruyu ruyu sekarang mau saya tambahkan pupuk namanya pupuk bonska plus ini yang non-subsidi ada kandungannya nitrokin 15 persen p2o5 fosfat 15 persen k2o kalium 15 persen ini menurut pengalaman aku untuk tanaman siruk di daunnya bisa lebar-lebar dan awet hijau hijau nya kalau pupuk yang lain menurut aku ya kalau ini awet hijau nya kalau yang lain bagus tapi yang ini harganya agak tercampur ini satu pemasan 25 kg ini saya tambahkan dua sak berarti 50 kg untuk sekitar kurang lebih 100 batang tanaman siruk mudah-mudahan setelah ditambah ini nantinya akan daun dan daunnya tambah hijau ruyu ruyu selain bonska biasa atau bonska secidih untuk nitrogennya saya pakai pupuk ca kemudian ditambah SP36 terus ditambah bonska plus masak oke segera kita aplikasikan segera kita pupuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hanker selamat menikmati oke terima kasih Adiens ingat menonton selamat menikmati